Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat BMKG, bagaimana kabar Sobat semua? Kami harap Sobat semua dalam kondisi yang sehat dimanapun Sobat berada Berjumpa kembali pada program Weekly Weather Outlook edisi kedua Tentunya bersama saya, Gumilang Dera Nadian Pada edisi sebelumnya, kita telah membahas salah satu anomali iklim global yaitu lanina Nah, pada edisi kali ini, kita juga akan membahas bagaimana kemudian dampak lanina terhadap peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia Bersama salah satu pakar iklim BMKG, Dr. Supari, berikut informasi selengkapnya Sobat BMKG, hingga awal Oktober 2020 ini pemantauan suhu muka laut di samudera pasir bagian tengah dan timur menunjukkan bahwa suhu di wilayah itu terus mendingin hingga melewati ambang batas kejadian lanina Kejadian ini telah berlangsung setidaknya 7 dasarian Namun demikian, perlu Sobat ketahui bahwa dampak lanina tidaklah seragam di seluruh wilayah Indonesia sepanjang durasi kejadian lanina Berikut ini adalah hasil kajian historis BMKG menggunakan data dari 97 stasiun BMKG yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia Pada bulan Oktober, lanina umumnya berdampak pada hampir seluruh wilayah Indonesia sebagaimana ditunjukkan oleh titik-titik hijau ini Dampak yang dirasakan dapat berupa peningkatan jumlah curah hujan hingga mencapai 40% di atas normalnya Untuk wilayah Sumatera, kajian menunjukkan bahwa dampak lanina pada bulan Oktober tidaklah signifikan Namun demikian, pada bulan Oktober, Sumatera akan menerima curah hujan yang tinggi karena beberapa wilayah memasuki musim penghujan Curah hujan bulanan dapat mencapai lebih dari 250 mm per bulan Karena itu, dampak bencana hidrometologi perlu tetap diwaspadai Nah Sobat, demikianlah tadi informasi perkiraan curah hujan bulanan sebagai dampak daripada fenomena lanina ini Lalu bagaimana dengan kondisi curah hujan selama satu minggu terakhir ini? Sebaruan hujan dengan intensitas lebat di wilayah Indonesia terdapat di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Barat, dan Papua Adanya siklon tropis saudel dan juga tekanan rendah yang berada di wilayah Samudera Pasifik Timur Filipina dan juga di wilayah Samudera Hindia Barat, Sumatera mengakibatkan terbentuknya pertemuan angin serta wilayah belokan angin di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan juga sebagian Sulawesi bagian tengah Belokan angin dan juga wilayah pertemuan angin ini mengakibatkan pada pertumbuhan awan-awan signifikan di wilayah tersebut Adapun prospek cuaca untuk periode seminggu ke depan tanggal 23 hingga tanggal 29 Oktober 2020 untuk wilayah Sumatera secara umum cerah berawan hingga hujan ringan potensi hujan sedang terdapat di wilayah Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung potensi hujan lebat terdapat di Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan juga Lampung untuk wilayah Jawa secara umum berawan hingga hujan ringan potensi hujan lebat terdapat di wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur untuk wilayah Kalimantan secara umum cerah berawan hingga hujan ringan potensi hujan sedang terdapat di wilayah Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Utara potensi hujan lebat terdapat di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Selatan wilayah Sulawesi secara umum cerah berawan hingga hujan ringan potensi hujan sedang terdapat di wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan potensi hujan lebat terdapat di wilayah Sulawesi Barat Bali dan Nusa Tenggara secara umum cerah berawan hingga hujan ringan potensi hujan sedang terdapat di wilayah Bali dan juga Nusa Tenggara Barat dan terakhir untuk wilayah Maluku dan Papua secara umum cerah berawan hingga hujan ringan potensi hujan sedang terdapat di wilayah Maluku dan Maluku Utara potensi hujan lebat terdapat di wilayah Papua dan juga Papua Barat perakiraan potensi banjir pada dasar yang 3 Oktober dengan tingkat menengah terdapat di sebagian wilayah Aceh Sumatera Utara, Riau, Mengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Papua Barat, dan juga Papua Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan semoga informasi ini bermanfaat kami juga tetap menghimbau bagi sobat BMKG untuk memperbarui informasi terkait cuaca, iklim dan juga gempa bumi melalui laman www.bmkg.go.id atau sobat juga dapat mengakses laman media sosial kami di at info BMKG. Selain itu sobat juga dapat mengunduh aplikasi info BMKG yang tersedia pada Playstore maupun Appstore. Terima kasih atas perhatiannya kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari bencana hidrometeorologi. Tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Selamat beraktifitas dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.